Selamat malam untuk semua teman-teman Facebook, saudara-saudara semua dimanapun berada. Saya baru pulang dari Poletabes untuk melakukan pengaduan dan juga pisung. Jadi kronologinya, semalam ada dua anak laki-laki datang ke rumah, namanya Basir, ingin menjual sepatu. Dan ternyata sepatu itu sepatu curian. Dia menjual kepada ibu saya. Awalnya ibu saya menolak, tapi anak itu memaksa. Karena dengan alasan membeli nasi, belum makan. Akhirnya mamak pun membelinya. Lalu tadi pagi, saya juga tidak tahu bagaimana ceritanya. Saya masih tidur di kamar, pekerja di sini membanguni saya. Dia bilang, kak, mamak diarak-arak sama orang kampung sini. Jara-jara mamak semalam beli sepatu dari si Basir. Lalu saya langsung bergegas. Ketika tak ke TKP. Hati seorang anak, begitu sampai ke TKP, melihat kondisi ibunya, diikat layaknya seperti binatang. Hanya menggunakan baju dalam. Dikalungkan karton. Dikalungkan sepatu yang dia beli. Hati saya sebagai seorang anak. Sangat teriris. Saya cepat-cepat menyamperin mamak saya untuk menolong dia. Ingin memeluk dia. Ingin melepas copotan karton yang ada di lehernya. Tapi tiba-tiba, seorang masyarakat yang bernama... Yang terkenal sebagai pimpinan sebuah organisasi. Meninju saya. Dia bertanya, siapa kau? Lalu saya jawab, saya anaknya. Bapak hanya seorang manusia biasa. Bapak bukan Tuhan yang berhak menghakimi. Saya hanya bilang seperti itu. Dia langsung menumbuk saya. Dua kali di bibir. Lalu saya ingin maju lagi. Tetapi masyarakat memegang saya. Sampai saya seterjatuh di tanah. Kemudian mama saya dibawa di arak-arak lagi. Sampai di lapangan bola. Di samping rumah saya. Bagaimana perasaan seorang anak. Anak yang tinggal memiliki ibu. Gak lagi punya ayah. Saya tidak ingin bercerita kesedihan saya. Tidak. Saya hanya bertanya. Di mana manusia yang memiliki hati nurani. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat ibu Anda seperti binatang. Setelah dia arah ke sana. Marlon memberikan dua pilihan. Warga pun begitu. Kami pergi dari kampung ini. Atau usaha. Mama saya, kede tua saya dihancurkan. Lalu. Mereka menghancurkan kede tua kami. Usaha orang tuaku. Selama ini. Selama ini. Memang tidak banyak hasil yang didapat. Tapi dari situlah. Kami makan. Aku tahu. Aku tahu. Seburuk apapun seorang ibu. Di mata kore mereka semua. Dia tetap ibuku. Tetap mengalir darah di tangannya. Mengalir darah di tubuhku. Mereka hancurkan. Setelah mereka hancurkan. Mereka dengan paksa mengambil dua kereta kami. Dengan menuduh tanpa beralasan bahwa semua barang-barang ini barang-barang curian. Saya mohon kepada teman-teman semua. Yang menonton video saya. Mendengar kronologis cerita saya. Jika kalian. Ingin membantu saya. Dengan keikhlasan hati. Saya sangat berterima kasih. Untuk LBH. Untuk pengacara. Untuk semua wartawan-wartawan yang ingin menaikkan berita ini. Saya siap. Karena saya bicara. Bukan hanya sebagai korban. Sebagai anak. Dan sebagai seorang wanita. Saya tahu. Saya bukan orang yang sempurna. Saya ini hanya anak orang miskin. Yang tinggal berdua. Tinggal memiliki seorang orang tua. Yaitu cuma ibu. Tanpa ayah. Tapi saya yakin dan percaya. Tuhan tidak tidur. Saya percaya. Hari ini. Orang-orang merendahkan kami. Tapi aku percaya. Tapi aku percaya. Tuhan nanti akan mengangkat kami. Dan Tuhan lah yang membalas. Di luar bicara hukum. Hanya saya seorang anak gadis. Yang merasa teraniaya. Mungkin luka fisik. Yang saya rasa ini bisa saya tahan. Tapi luka di hati. Ketika melihat seorang ibu. Diarak-arak. Dipermalukan. Apakah kalian tidak memiliki ibu. Apakah orang tua. Atau manusia. Sudah sempurna. Tidak pernah melakukan kesalahan. Saya mohon kepada teman-teman. Yang terbuka hatinya. Bantu share video ini. Saya butuh. Pemerintah. Yang katanya mengayomi masyarakat. Saya butuh. Pemimpin negara ini. Yang katanya. Wakil dari Tuhan. Menggadi Tuhan. Inilah. Cerita saya. Ini kesaksian saya. Saya percaya. Akan banyak pro dan kontra di luar sana. Namun saya percaya. Apapun itu. Tuhan bakal kuatkan saya. Dan Tuhan bakal beri nasi tunjuk. Orang-orang. Yang diutuskan. Yang diutuskan. Untuk membantu saya. orang mengaku. Yeah. Yang diutuskan.